Nathalie Holzer umumkan kabar bahagia jika dirinya telah hamil 5 minggu saat dramanya rumor keretakan rumah tangganya. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin bersembah jika sudah sempat lagi. Dari kabar yang telah beredar, Sule diminta ketanggapan soal kehamilan Nathalie Holzer. Dia sudah mengetahui kabar bahagia tersebut. Ayah Reski Bebian mengatakan, Nathalie Holzer langsung memberikan kabar bahagia tersebut padanya. Masalah kehamilan dia kasih tau ke saya. Jelas kita komunikasi masih lancar. Jari Sule saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kamis 22 April 2021 malam. Dari jawaban tersebut menjadi penegasan jika masih ada komunikasi antara Sule dan Nathalie. Dan sebagai seorang suami, Sule menyatakan ingin menjaga semuanya agar baik-baik saja. Doakan saja yang terbaik, komunikasi saya lancar. Masalah ini beres, maunya yang terbaik. Sang komedian pun mengaku baru saja berkomunikasi melalui telepon dengan Nathalie Holzer. Dari jawaban tersebut menjadi penegasan jika masih ada komunikasi antara Sule dan Nathalie. Dan sebagai seorang suami, Sule menyatakan ingin menjaga semuanya agar baik-baik saja. Namun Sule tak ingin sesumbat. Apa yang akan dia lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya? Ini lagi komunikasi. Komunikasi berjalan, doakan saja apapun itu keputusannya. Kita sebagai manusia harus terima dengan ikhlas. Jelas di sini saya menjelaskan bahwa banyak yang menganggap saya gak ada usaha. Saya ada usaha, ikhtiar tetapi menjaga dia supaya tidak terjadi seperti ini. Yang jelas saya masih berkomunikasi, ujar Sule. Tadi juga kita telponan sama istri saya. Ada kemungkinan insya Allah kita bertemu karena ini sudah melibatkan keluar kebesar inputnya. Penegasan Sule dengan adanya rumor rumah tangganya yang telah tersebar di publik. Pasti ada impasnya. Pernikahan bagi Sule tidak hanya terjadi antara dirinya dengan Nathalie Holzer. Saya pikir nikah itu gak cuma saya sama Nathalie saja. Nathalie dengan anak-anak. Ada Nathalie dengan keluarga, khususnya ibu saya. Begitu juga sebaliknya saya dengan keluarga Nathalie. Disinilah mungkin saya untuk mencoba memberi pengertian dulu ke kerabat saya. Jadi tunggu saja doakan komunikasi saya lancar, ujar Sule. Dari kabar kehamilan Nathalie hingga dari penuturan Sule, ada kemungkinan besar Sule berusaha untuk kembali rujuk dengan sang istri. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.